Jumat pagi ketinggian debit air di pintu air Manggarai mencapai 730 cm. Padahal biasanya debit air hanya 620 cm. Meningkatnya debit air di pintu air Manggarai Jakarta akibat banjir kiriman dari hulu sungai Ciliwung. Kendati debit air naik namun masih dalam kondisi normal atau berstatus siaga 4. Selain debit air yang naik, volume sampah di pintu air Manggarai juga meningkat. Sampah kiriman dari hulu sungai Ciliwung berupa sampah rumah tangga dan batang kayu. Agar tidak menghabat arus sungai, dua unit alat berat dikerahkan petugas UPK Badan Air Pemprov DKI Jakarta. Biasa ya, seperti setiap harinya, memang sampah di kali ini terus setiap hari mengalir. Karena mungkin dari sisi hulu sana, dari turapan-turapan sampah yang tadinya tidak kena air, sekarang air naik jadi membawa dampak sampah ke pintu air Manggarai ini. Usai dievakuasi ke atas truk, tumpukan sawah dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara di Perintis Kemerdekaan Jakarta Utara dan selanjutnya dibawa ke TPS Bantar Gepang, Bekasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!